Ya Pemirsa, 6 ukuran pemilu demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian ditambahkan lagi dalam berbagai undang-undang untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berkualitas, yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas proses dan juga hasil. Lalu bagaimana pelaksanaan pilkada serentak pertama 9 Desember 2012 ini? Kita akan membahasnya bersama Mas Kurudin Hafidz dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat atau JPRR. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Hafidz. Sehat? Sehat. Siap-siap untuk Anu ini. Hari istimewa ya? Mantau, betul. Oke Mas Hafidz, ini kalau melihat tadi beberapa cuplikan berita tadi, ada tentang bahwa pemilu ini masih ada beberapa yang belum ramah terhadap difabel, terus ada juga serba-serbi yang membahas tentang bagaimana tokoh selebriti juga ikut menjalankan diri sebagai pimpinan daerah. Nah, ini kalau menurut pantauan dari JPRR ini seperti apa nih Mas? Betul, iya. Sekarang ini memang hari ini ya, itu ada 264 berarti ya, dikurangi 5. Dengan di last minute gitu, baru saja kemarin KPU kemudian memutuskan 5-nya ditunda. Dan kalau kita lihat dari calonnya, memang variatif. Ada yang artis, ada yang pengusaha, ada yang anggota DPRD, dan seluruhnya. Tetapi, hari ini kita bisa akan lihat bagaimana sebenarnya sejarah awal dari Indonesia terkait dengan Pilkada Serentak. Karena ini benar-benar menjadi sejarah baru, nanti sore mungkin sebagian besar kita sudah lihat situasinya seperti apa. Tetapi, kalau kita mundur sedikit terhadap soal persiapannya, memang persiapan untuk Pilkada Serentak ini tidak cukup baik. Kalau kita agak simpulkan, maka total dari persiapan dan pelanggarannya itu ada di 30% daerah 269 itu. Termasuk yang diundur 5 tadi ya, dan ya akhirnya tidak serentak. Pilkada kita yang mestinya serentak itu tidak serentak. KPU setengah tahun yang lalu mengatakan yang namanya serentak itu adalah tahapan sampai hari H. Lalu 3 bulan yang lalu mengatakan yang namanya serentak itu adalah hari H, yaitu hari ini. Tetapi kemarin kita lihat menjadi kemudian tidak serentak. Tidak serentak karena ada 5 daerah. Betul, ada 5 daerah. Ini sebenarnya pembelajaran buat kita semua. Betul, nah ini kan ada 5 daerah yang ditunda nih, rencananya 2 pekan lagi ya mas ya? Betul, jadi yang 3 itu nanti akan di 18 Desember, tetapi yang 2 sepertinya KPU akan tidak terima atas keputusannya, maka kemudian dia menggugat gitu ya. Jadi tidak jelas untuk yang sisanya itu. Tetapi kalau kita lihat secara umum sebenarnya bukan faktor KPU yang membuat pilkada ini tidak serentak. Itu faktor utamanya adalah partai politik sebagai pengusung pasangan calon yang mengusungkan calon itu yang tidak memenuhi syarat. Kan pada saat persyaratan itu ada kan, ini loh persyaratannya. Tetapi sudah tahu bahwa dia tidak lolos, itu masih diajukan ke KPU untuk menjadi pasangan calon. Akhirnya berlarut-larut gitu. Ada 2 faktor sebenarnya. Yang pertama adalah banyaknya lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk memutus pasangan calon. Ada Bawaslu, ada DKPP, ada PTUN. Nah, semua daerah itu masing-masing lembaga ini memutuskan berbeda-beda. Jadi lembaga yang berwenang untuk memutus itu banyak, lebih dari satu. Sehingga mempunyai berbeda. Yang kedua, waktunya. Tidak ada sama sekali batasan kapan waktu itu keputusannya harus final dan mengikat. Akhirnya final mengikatnya kemarin, di mana satu hari jelang hari ya. Padahal surat-surat sudah terbentuk dan lain sebagainya. Ini membahayakan, kan? Baik, Mas Hafid. Untuk mengetahui informasi terkini tentang pilkada serentak, kita ikuti beberapa laporan dari langsung dari lapangan. Baik, baik. Pemirsa, kita terhubung dengan reporter kami yang ada di Surabaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pilkada serentak yang ada di Surabaya. Ya, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pilkada serentak hari ini di Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Pasuruan, kita akan bergabung dengan Aprilia Putri dari Surabaya dan rekan kami dari Pasuruan. Silakan laporan Anda dengan, silakan dari Surabaya, Aprilia. Bagaimana persiapan pilkada di Surabaya saat ini? Pemirsa Anius TV, saat ini saya berada di depan kantor DPC PDIP Kota Surabaya yang juga menjadi posko pemenangan Risma Wisnu. Nah, pemirsa hari ini merupakan pilkada serentak yang pertama diselenggarakan di Indonesia dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ikut serta melaksanakan pilkada kali ini. Diikuti 19 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang juga memiliki DPT berjumlah 18.898.455. Sedangkan pilkada Surabaya sendiri diikuti 2.034.307 DPT dengan 3.936 TPS. Dan di Surabaya sendiri pemirsa ada dua pasangan calon yang mengikuti pilkada kepala daerah kali ini yaitu nomor urut 1 Rasio Lusi dan nomor urut 2 Risma Wisnu. Dan ada pun pasangan calon di salah satu daerah di Jawa Timur yang mempunyai calon tunggal yaitu di Kabupaten Blitar. Menurut pantauan kami pemirsa, sejumlah TPS di Jawa Timur sudah melaksanakan persiapan tempat pemilihan umum hingga sejak tadi malam. Dan hari ini tepatnya TPS akan dibuka pukul 7 hingga 1 siang nanti. Dan diperkirakan warga akan banyak datang pada pukul 7 hingga 9 nanti. Dan untuk Anda warga di Jawa Timur gunakan hak pilih Anda dan datang ke TPS terdekat untuk memilih calon kepala daerah Anda. Dan dari Surabaya kembali ke Sudirio Rizka. Baik, terima kasih Aprilia Putri melaporkan langsung dari Surabaya terkait pilkada serentak 2015. Selanjutnya kita beralih ke Pasuruan Jawa Timur dan kita bergabung dengan rekan Dinar Priska. Dinar, bagaimana persiapan pilkada di Pasuruan saat ini? Dinar Priska Ya, Priska dan juga Gede memang dalam pemilihan kepala daerah serentak yang jatuh pada hari ini 9 Desember. Berapa TPS salah satunya di TPS 06, Kelurahan Kebun Agung, Kecamatan Purwore, Jopasuruan, Jawa Timur sudah melakukan persiapan mulai dari malam hari tadi hingga pagi hari ini. Dan baru saja ini TPS 06 sudah mulai membuka TPS-nya dengan agenda pembacaan sumpah para anggota KPPS dan juga nanti ada pembukaan kotak suara. Dimana sebelumnya persiapan dilakukan mulai dari pemasangan seperti denah, kemudian penempatan bilik dan juga kotak suara. Dimana nantinya warga pemilih yang datang ke TPS harus mengikuti alur yang ada diantaranya dengan mengisi daftar hadir, kemudian mengambil surat suara di anggota KPPS dan kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara yang sudah disediakan kemudian menuju kotak suara untuk memasukkan kotak suara yang sudah diisi dan kemudian merandai jarinya dengan tinta agar warga pemilih hanya bisa menggunakan suaranya sebanyak satu kali saja. Dimana sebagai informasi juga Rizka bahwa surat suara yang dikatakan sah adalah bagi warga pemilih yang mencoblos pada nomor pasangan calon atau gambar ataupun juga nama pasangan calon sebanyak satu kali saja. Selebihnya surat suara dianggap tidak sah. Dan sebagai informasi juga bahwa di kota Pasuruan, Jawa Timur ini terdapat tiga pasangan calon yang meramaikan pilkada serentak kali ini. Di antaranya calon nomor urut satu ada Yusam Sulhadi dengan Agus Wibowo, kemudian calon nomor urut dua ada Setiono dan Raharto, dan calon nomor urut tiga ada Hasani dan juga Muhammad Yassin. Dan Rizka dan juga Gede kami masih akan memantau mulai dari pemilihan atau pemungutan suara pada pilkada kali ini hingga nanti perhitungan suara yang ditargetkan akan selesai pada sore hari nanti. Demikian sementara Rizka dan juga Gede yang dapat kami sampaikan kembali kepada Anda di studio. Dinar Rizka memberitakan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Hafiz tentang bagaimana pelaksanaan pilkada. Mas Hafiz, ini dari 269 lokasi sudah menjadi 264 akibat ada penundaan. Nah, terkait dengan penundaan ini, dikatakan seperti adanya sengketa hukum. Seperti kita ketahui di Menado ada salah satu calon yang kita tahu bahwa ia berstatus sebagai terpidana. Lalu ini bagaimana bisa begitu si calon ini bisa dicalonkan untuk mengikuti pilkada serentak. Seperti apa tanggapannya? Karena memang di ketentuan pencalonan, terutama bagi terpidana, itu sebenarnya sudah jelas. Tetapi seseorang, apakah dia statusnya sebagai terpidana, itu kan kadang-kadang hukumannya kan kadang-kadang dikurangi atau bisa dikurangi setelah dia bayar sekian miliar, misalnya jenis seperti itu. Nah, khusus untuk Kota Manado memang ada keributan tertentu. Sehingga lalu kemudian apakah dia sudah bebas atau belum, itu menjadi perdebatan. Kuncinya sebenarnya ada di partai politik yang masih mencalonkan orang yang tidak hanya statusnya hukum, tetapi juga punya sejarah hukum. Masa sih tidak ada orang selain yang tidak punya masalah hukum? Nah, di sini sebenarnya juga mencerminakan di pilkada-pilkada lainnya, di daerah-daerah lainnya. Jadi, sebagian besar faktor orang menjadi calon yang kemudian itu diusung oleh partai politik itu hanya dua. Satu, popularitas, misalnya soal artis dan lain sebagainya. Jadi, dia tidak perlu susah-susah untuk langsung berkampanye. Yang kedua, dan ini yang paling penting adalah, dia sudah menyiapkan dana untuk berkampanye. Karena parpol ini tidak mau susah-susah untuk membiayainya sendiri. Jadi, ini sama seperti dengan temuannya CBPR. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini terkait juga tentang bagaimana nanti peta konflik yang ada di Indonesia ini terkait pilkada selatan ini. Saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.